Hai guys, jadi di tanggal 30 September 2023, aku pergi ke Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Ini untuk pertama kalinya loh, aku pergi ke Kepulauan Seribu. Apakah untuk liburan? Hmm, tentu tidak. Jadi tujuan utamanya adalah aku hendak menjadi sukarelawan untuk penanaman mangrove yang diselenggarakan oleh Van Hutan, bekerjasama dengan hutan itu Indonesia. Kami berkumpulnya di Kamal Muara, Jakarta Utara. Dan langsung naik kita ke Prahut Tradisional dan memakan waktu 2 jam kurang lebih. By the way, di tengah perjalanan aku melihat Pantai Arsa namanya. Tiba di sana, kami mendapatkan briefing dari warga setempat terkait aktivitas di Pulau Pari. Dan pastinya kami sudah sangat lapar. Nah setelah makan, kami mendapatkan challenge dari Panitiani untuk melukis di sebuah kertas bagaimana harapan teman-teman tentang hutan Indonesia. Seru banget loh challenge ini. Nah setelahnya kami berkumpul semua untuk mendengarkan cerita-cerita menarik dari seorang ibu yang tergabung dalam komunitas Renge. Aku sempat menetaskan air mata loh. Nah selanjutnya kami antri untuk pergantian naik transportasi menuju Pantai Renge. Transportasinya adalah bentor. Perjalanannya sendiri seru banget. Aku sendiri udah gak sabar nih untuk melakukan penanaman mangrove. Karena ini kali pertama loh aku melakukannya. Ternyata indah sekali guys. Dan jujur langsung menginspirasi aku untuk menulis lagu baru loh. Khususnya untuk pembuatan lirik-lirik baru. Kira-kira tema laguku selanjutnya apa ya? Nah akhirnya kami berhasil melakukan penanaman mangrove. Dan tentunya dibantu oleh komunitas ibu rendu. Setelahnya kami pergi ke pantai sebelah yaitu Pantai Perawan. Kita lihat juga kondisi di sana seperti apa. Nah kami ke hutan bakau di sana. Kami melihat banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah tumbuhan yang namanya lamun. Menarik sekali karakter dari lamun ini sendiri. Jujur ini part favoritku nih kesini. Tenang, airnya jernih. Menarik bukan? Jujur, perjalanan di hari terakhir setan ber-2023 ini Akan menjadi cerita takkan tergantikan. Yang awalnya bukan liburan sebagai tujuan utama. Tapi kali ini sukarelawan sekaligus liburan. Dan ditutup balik ke rumah dengan makan gorengan. Dadah!